Selamat pagi pemirsa, Indonesia seakan kembali ke zaman batu. Masih ada pemubaran aktivitas warga negara tanpa alasan yang jelas. Beberapa waktu lalu, sekelompok tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Refli Halrun, dan juga Said Didu mengelar diskusi di Kemang. Namun kegiatan mereka diusik oleh massa yang berdemonstrasi dan melakukan tindakan intimidasi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi semua orang. Namun perisiwa ini menunjukkan ada kelompok yang masih menyerang hak tersebut. Dan hal ini merupakan bentuk kemunduran. Inilah Editorial Media Indonesia, edisi Senin 30 September 2024 dengan tema Meneror Kebebasan Berpendapat bersama saya, Yohana Margarita. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telpon interaktif di nomor 021-583-199-100. Dan kali ini juga ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Molana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Sebelum kita bahas lebih lanjut dulu dan juga membahas hitlan kali ini, apa komentar awal ketika mengetahui kejadian ini? Ya, kita tentu prihatin ya. Di zaman reformasi, setelah reformasi, masih ada upaya-upaya pembubaran, forum diskusi dengan cara kekerasan, dengan cara-cara premanisme. Kita seperti mundur di era bukan sebelum reformasi saja, tapi mundur di era sebelum kemerdekaan. Yang di mana orang ketika ingin berkumpul, berserikat, berdiskusi, menyampaikan pendapat atau bertukar pikiran harus mendapat izin dulu dari penjajah. Begitu kan, kalau zaman sebelum keperdekaan kan seperti itu. Karena penjajah itu khawatir jika mereka atau para pemikir ini berkumpul, lalu kemudian berdiskusi dan berpendapat, maka mereka akan terancam kekuasaannya. Nah, kalau dulu kan penjajah yang khawatir. Nah, persoalannya kalau ini terjadi hal yang sama, siapa yang khawatir ya, Mas Indra? Itulah tugas kepolisian mencari siapa mastermind-nya. Mastermind-nya. Nah, ini juga selaras dengan headline pertama di Media Indonesia yang diangkat di Media Indonesia. Pemirsa, Anda dapat saksikan di harian Media Indonesia Cetak dan juga secara online dan e-paper. Di sini stop persekusi warga kritis. Pelaku pemubaran diskusi sempat menyalami dan mencium tangan personil kepolisian setelah melancarkan aksi. Apa ini maknanya ini ya? Ini garis bawah dari headline Media Indonesia hari ini ya. Sengaja di sini ditempatkan di depan dan mendapatkan garis bawah pelaku pembubaran diskusi atau yang kita sebut tadi, premanisme tadi ya. Sempat menyalami dan mencium tangan personil kepolisian setelah melancarkan aksi. Ini adalah sebuah tulisan di headline Media Indonesia karena berdasarkan gambar atau video yang viral yang sejak hari Sabtu malam kita lihat viral videonya berlaku sampai kemudian minggu pagi sampai kemudian mungkin minggu siangnya kita lihat lima pelaku dan sudah ditangkap dan dua dijadikan tersangka. Tapi yang paling penting di sini ini kan seperti menganalogikan begini ya, ada orang melakukan tindak pidana dan polisi melihat di situ, lalu kemudian mungkin disuruh pulang dulu, besoknya baru ditangkap. Kan kurang lebih seperti itu, karena kejadiannya hari Sabtu siang dan di hari Sabtu siang itu terekam video dan itu viral bagaimana pelaku pembubaran perusakan tempat diskusi ini kemudian justru menghampiri petugas kepolisian dan seperti pamit begitu memeluk-meluk punggung, polisinya juga ikut memeluk punggung, kemudian terjadi salaman di sana bahkan kalau istilahnya itu salim gitu kayak ke orang tua atau ke tokoh. Memang ini sudah disampaikan oleh Wakapolda, Metro Jaya maupun kuasa hukum pelaku pembubaran diskusi ya atau pelaku yang melakukan perusakan tempat diskusi, menyatakan itu sebagai bentuk etika dan pamit. Ini ada di pernyataannya dari Wakapolda ya kalau kita kutip ya, berdasarkan pemeriksaan mereka para pelaku mengatakan sebagai bentuk wujud etika pamit dengan petugas yang ada di situ. Kan kita bisa bayangkan logika sederhananya, ketika ada orang melakukan perusakan, tanda kutip tindak pidana misalnya atau pembubaran atau perbuatan tidak menyenangkan, lalu dia pamit ke petugas kepolisian, di mana petugas kepolisian itu adalah yang petugas keamanan. Ini kan analoginya jadi lucu, ada orang setelah mencuri, pamit ke polisi, selalu polisinya suruh pulang dulu, besoknya baru ditangkap. Janjian, janjian ditangkap, besok jam berapa ditangkap? Memang kita apresiasi, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan tersangka kepada para pelaku, kita apresiasi itu. Tapi jangan lupa juga pernyataan dari tokoh ataupun mereka yang menggelar diskusi di sana, salah satunya adalah pakar hukum Tata Negara, Revli Harun, yang menyebutkan pelaku itu orang yang disuruh cari mastermind-nya, cari mastermind-nya. Dan ini pernyataan yang menarik adalah kami tidak tahu kaitan apa preman itu dengan kegiatan kami, karena kegiatan itu kan membahas tentang isu-isu kebangsaan. Dan Revli menyatakan preman itu kaitannya dengan kegiatan kami apa? Pasti ada yang nyuruh gitu, kurang lebih begitu ya. Cari mastermind-nya. Nah kita ingin menagih sekarang kepada kepolisian, pelaku pembubarannya sudah ditangkap, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap sekuriti di sana sudah ditangkap, tetapi sekarang dicari siapa mastermind-nya? Siapa yang tidak suka dengan diskusi yang akan digelar oleh Revli Harun, Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah dan beberapa tokoh yang lain, yang kita kenal selama ini memang punya pemikiran kritis terhadap pemerintah. Siapa kira-kira mastermind-nya? Mungkin sekarang kita akan nantikan, polisi akan seperti apa. Siapa mastermind-nya? Dan yang kedua mungkin kalau saya menggaris bawahi juga, Mas Indra, jika memang ini dilakukan, siapapun mastermind-nya ini tindakan yang cukup berani dan juga apa ya? Cetowelowelo. Cetowelowelo. Resikonya nyatan di era transformasi, keterbukaan seperti ini ya. Nah oke, kalau tadi kan terkait dengan catatan bagi pihak kepolisian yang kita tunggu seperti apa. Nah ini ada juga PR bagi kepolisian di halaman 2, kita membahas terkait dengan kekerasan seksual pada anak ya. Polri didesak warga berempati, anak harus selalu dipandang sebagai korban pelajaran hingga kekerasan seksual oleh pelaku yang merupakan orang dewasa. Tidak ada istilah suka sama suka. Wah PRnya polisi tahun ini sepertinya banyak sekali Mas Indra. Ya PR polisi akan terlalu banyak kalau kemudian polisi memang belum menyelesaikan tugasnya dengan baik. Wajar masyarakat menuntut itu karena kan polisi memang dibiayar dari pajak masyarakat atau rakyat ya. Nah soal ini khusus kekerasan seksual terhadap anak terutama kita belajar dari apa yang terjadi di Gorontalo ya. Sangat menyedihkan sekali ketika ada framing dari masyarakat yang lain melihat kasus ini dan mungkin sudah melihat link video tersebut yang menyampaikan bahwa oh ini adalah suka sama suka. Kita sedih sekali mendengar hal itu. Betul. Tidak ada istilah suka sama suka ketika salah satunya adalah anak-anak di bawah umur. Karena anak-anak di bawah umur secara psikologis secara mental masih belum bisa menentukan mana yang tepat dan tidak tepat baik atau tidak baik bagi dirinya. Karena ada kategori umur disitu dan ini bukan berdasarkan feeling tapi memang seperti yang disampaikan oleh pengurus LBHA PIK Indonesia ya Asni Frianti Damanik yang mengatakan bahwa justru ini masuk pada kategori stationary rate yaitu pemerkosaan yang didasari dengan cara memperdaya. Ketika anak-anak di bawah umur pasti akan mudah diperdaya apapun alasannya itu oleh Kedam Hal ini kan ini gurunya begitu. Kita juga sedih sekali ketika kemudian kepolisian mungkin mengungkap kronologis atau hasil penyelidikannya yang Kapolres Gorontalo ini menyebutkan bahwa Keduanya menjalin hubungan asmara. Harusnya lebih dalam lagi polisi melihat hubungan asmara itu siapa dengan siapa. Apakah itu semuanya sudah dewasa. Kalau salah satunya adalah di bawah umur dan terjadi tindakan seksual seperti itu. Itu masuk pada kategori bisa disebutkan stationary rate. Karena itu pemerkosaan yang dilakukan dengan memperdaya salah satu korban gitu ya. Jadi untuk istilah anak-anak tidak boleh kita menyampaikan itu adalah suka sama suka. Dan ini pun juga menyita perhatian ya khususnya waktu Ketua MPR Lestari Murdiat pun juga mendorong aparat penegak hukum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang mengancam perempuan dan anak. Tingkat kepedulian. Jadi sebenarnya lebih kepada kepedulian. Tidak hanya semata-mata tadi hanya melihat masalah teknis dan juga masalah hukumnya saja. Tapi peduli tidak lebih dalam lagi ya Mas Sintra. Betul, kepedulian ini juga mungkin harus kita garis bawah juga ketika kita, ini viral kan era-era mudah viral nih ya Yohana ya. Kemudian beredar link seperti halal tersebut. Mari kita membuat empati dalam diri sendiri, kita tantang nurani kita untuk tidak, paling tidak, tidak mengklik tautan itu atau bahkan menyebarkan. Kalau ikut menyebarkan sebenarnya ada hukumnya di ITE ya, tapi mengklik tautan itu sama saja kita tidak punya empati. Kadang-kadang kan kita suka ngomong empati tapi penasaran juga sama gambarnya gitu. Nah kita jangan lakukan itu pada kasus apapun terkait dengan kekerasan seksual. Dicatat, ini poin yang paling penting tuh ini Mas Sintra, peran kita ya walaupun kita tidak berada di ruang-ruang kasusnya. Nah di halaman selanjutnya pemirsa, ini juga ada yang menjadi perhatian publik, ini terkait dengan Kaisang. Iming-imingi pesawat jet ke kader PSI, salah satu peserta sempat meminta hadiah sepeda, tapi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarp langsung menjanjikan private jet atau jet pribadi. Kemarin ketika habis selesai ya pertemuan dengan PSI ya. Kader, ya dengan kader PSI. Ini terkait sebenarnya terkait dengan konsolidasi mau memenangkan salah satu pasangan cagup yang didukung oleh PSI ya, pasangan cagup-cawagup di Jakarta. Nah tapi Mas Sintra, ini kan hal-hal yang mungkin terkait atau menyinggung keluarga Presiden sendiri itu kadang dijadikan bahan percandaan, kemarin ini ada pesawat jet, terus kemarin juga ada kaos, Putra Mulyono, Adik Fufu Fawu, itu maknanya seperti apa kalau percatatan Mas Indra itu? Ya, saya jadi teringat, karena ini rame kemarin di media sosial dan di berbagai pemberitanya, jadi saya jadi teringat sindiran ataupun mungkin guyonan yang berbau sarkastik dari para komika di Indonesia. Saya lihat di salah satu channel lah, yang kemudian menyebatkan, Kaesang ini lupa bahwa alfabet itu A sampai Z. Loh, emangnya kenapa? Kata dia. Sama Kaesang ditambahin pribadi, Z pribadi maksudnya gitu. Z pribadi. Itu kan sindiran-sindiran publik yang sarkastik ya. Mungkin dijawab juga dengan Kaesang seperti ini. Kan kalau kita ingat bagi-bagi hadiah di era Pak Jokowi, ayah Kaesang yang masih Presiden sampai hari ini, itu kan selalu bagi-bagi hadiahnya sepeda gitu kan. Kita lihat karena itu selalu pernah viral juga ya, berbagai pembagian sepeda itu dengan nama-nama ikan ya kan. Nah ini kalau Kaesang kayaknya mau hadir dengan pembagian jet pribadi. Dengan nama-nama apa ya? Tapi bagus sih sebenarnya gini, gini Yohana ini bagus, Kaesang mengingatkan soal jet pribadi lagi kepada publik dan menjadi viral lagi. Dan menjadi perhatian media lagi. Bagus kenapa? Karena ini justru mengingatkan KPK. Kan Kaesang sudah memberikan konfirmasi kepada KPK. Sekarang publik menunggu, hey KPK setelah Kaesang melaporkan kepada KPK kemarin, apakah soal jet pribadi ini ada unsur gratifikasinya atau tidak? Itu kita tagi KPK sekarang, belum menyampaikan ini pernyataannya ke publik. Itu ada unsur gratifikasi tidak? Kalau ada unsur gratifikasi maka Kaesang harus membayar atau mengembalikan ke negara berapa? Kemudian kan sudah muncul angka-angkanya itu. Terus apakah KPK sudah memanggil sejumlah pakar telematika yang pernah menyampaikan ke publik bahwa perjalanan Kaesang menggunakan jet pribadi ini tidak hanya sekali. Tetapi sebelumnya, kalau yang terakhir kemarin masih masuk kategori 30 hari dan itu tidak melanggar hukum, kalaupun ada gratifikasi harus mengembalikan. Tapi perjalanan-perjalanan sebelumnya yang lain itu bagaimana? Apakah KPK sudah memfollow up? Apakah itu masuk pada ada conflict of interest di sana? Seperti yang disampaikan oleh ketua KPK sendiri pernah menyindir loh lewat forum-forum terbuka. bahwa itu ada conflict of interest atau tidak. Makanya kita mungkin masyarakat dan media perlu meneror KPK ya? Iya, tanda kutip meneror untuk menagih. Kaesang aja udah ngingetin nih soal jet pribadi. KPK kapan nih ngasih tau ini gratifikasi atau tidak? Bicara soal meneror, kita kembali ke topik editorial meneror kebebasan berpendapat. Mas Indra, kita akan ulas lebih lanjut namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Meneror kebebasan berpendapat. Indonesia seakan kembali berada di jaman batu. Betapa tidak hari gini masih saja ada pembubaran aktivitas kelompok warga negara. Padahal mereka nyata-nyata bukan warga negara asing alias anak-anak bangsa Indonesia. Mereka juga tidak membawa perlengkapan yang mengancam seperti senjata tajam. Mereka berkumpul dalam keadaan sadar dan tidak mengganggu kawasanan sekitar dan dipastikan tanpa dibawah pengaruh minuman keras beralkohol. Pun, mereka bukan anak yang hendak berkumpul untuk tawuran. Mereka yang sedang berkumpul dan kemudian dibubarkan lewat aksi premanisme itu, bahkan dikenal sebagai warga negara yang memiliki rekam jejak bagus dan kekuatan olah pikir. Sebut saja, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara, Refli Harun, dan mantan sekretaris kementerian BUMN, Said Didu. Mereka berkumpul di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk diskusi bersama Forum Tanah Air atau FTA bertajuk Silaturami Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional pada Sabtu 28 September lalu. Sungguh miris, kumpul-kumpul dalam kerangka bertukar pikiran para tokoh itu kemudian direcoki sejumlah masa. Menurut penelusuran kepolisian, ada sebagian masa yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air Berdemonstrasi di luar hotel dan ada kelompok yang menyusup ke dalam hotel. Mereka melakukan aksi barbar, perusahaan, dan intimidatif terhadap peserta diskusi. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran bagi setiap orang. Prinsip tersebut pernah disebut oleh proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai tuntutan bagi semua orang di bawah kolong langit ini. Artinya, kebebasan mengeluarkan pendapat ialah tuntutan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila ada praktek berlawanan, sama saja memundurkan Indonesia ke zaman sebelum merdeka, baik daerah penjajahan maupun masa kerajaan Nusantara yang masih menomorduakan hak bagi warga negara. Masa ketika warga butuh persetujuan dari kaum penjajah untuk berkumpul di tanah mereka sendiri. Di zaman modern, terlebih di era reformasi, negara wajib menghormati dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apalagi sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Ini berarti Indonesia telah mengakui hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan. Kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran. Betul bahwa kebebasan berpendapat warga negara seringkali berujung menyakitkan bagi kalangan penguasa yang alergi kritik. Terlebih bila pendapat itu datang dari kelompok kritis yang selama ini kerap mengkritik pemerintah atau penguasa dengan argumentasi-argumentasi wahid mereka. Akan tetapi, sekeras apapun kritik yang disampaikan, kekuatan otak tidak seharusnya dihadapi dengan kekuatan otot dan muka seram. Jika penguasa merasa gerah, semestinya lawan kritikan dan pemikiran kritis itu dengan pemikiran yang tidak kalah tinggi, tanpa pula harus dengan suara yang meninggi. Dalam konteks ini, kita patut mengapresiasi langkah cepat polisi yang langsung menangkap dan menetapkan sejumlah tersangka pembubaran diskusi tersebut. Langkah tersebut setidaknya bisa menepiskan anggapan publik tentang permisifnya polisi terhadap aksi pembubaran tersebut lantaran viralnya video berisi pelaku aksi berpelukan dan salam hormat dengan aparat polisi di media sosial. Sejatinya memang tidak ada alasan pembenar bagi pelaku untuk melakukan tindakan bodoh itu. Masyarakat pun tidak ingin polisi dipandang sebagai bagian atau setidaknya membiarkan aksi pembungkaman terhadap prinsip kebebasan berpendapat itu. Demi kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan beradab, publik menaruh harapan dan kepercayaan kepada polisi untuk menyelidiki kasus pembubaran diskusi tersebut setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya. Yang pemerintah kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial pada hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan editorial akan segera kembali tetap bersama kami. Ya kembali di editorial Media Indonesia masih bersama anggota di media grup Mas Indra Molana sebelum kita ulas bersama Mas Indra. Mas Indra sudah terhubung bersama kita kali ini narasumber yang akan membahas tema kali ini ada Mas Isnur, Ketua Umum YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat pagi Mas Isnur. Selamat pagi Mbak Yohana, Mas Indra. Selamat pagi Mas Isnur. Mas Isnur langsung saja, Anda kemarin membagikan rilis bahwa ada banyak temuan tindakan pembubaran berpendapat yang seperti terjadi kemarin ya dalam masa pemerintah Presiden Jokowi. Bisa diceritakan, mungkin detailnya seperti apa sih Mas? Ya, setiap tahun kami membuat semacam laporan temuan ya dan itu salah satu aspek terburuk ya yang terjadi di perintah Jokowi adalah tidak adanya penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi berkumpul, berserikat, dan apa namanya berdemonstrasi. Jadi ada semacam paradigma yang menganggap orang-orang berkumpul, berserikat dan kritis itu adalah semacam enemy, semacam tantangan atau apa, semacam ancaman yang harus diubarkan segera gitu. Dan kita semakin sering mendengarkan misalnya di Bandung dulu bahkan ada orang jualan lapak buku itu tentara ya, bebarin gitu. Banyak sekali, kemarin di Bali misalnya ketika ada People Water Forum itu diserbu juga oleh semacam ormas dan aparat mendiamkan gitu. Tahun 2017, kalau masih ingat teman-teman bahkan kantor YLBI diserbu dan dirusak ketika sedang berkumpul teman-teman menyelengarkan seminar sejarah gitu. Jadi ini sudah semacam kejadian yang sangat sering terjadi dan terus-menerus dibiarkan. Bahkan yang jadi pertanyaan oleh publikan sebenarnya gini, kalau mahasiswa berdemonstrasi, mahasiswa melakukan apa namanya kritik ya pada pemerintah, itu kan tegas tuh dihalau oleh kepolisian ya, oleh aparat ya. Pertanyaannya, kok dalam kasus seperti ini kita tidak melihat ketegasan itu. Malah kemudian banyak beredar video kan seolah-olah mereka tuh akrab kan. Ada salaman, ada cipika-cipiki, ada pelukan dengan aparat. Itu jadi pertanyaan besar dari kita. Nah ini yang kemudian kita analisis dari banyaknya peristiwa, ini yang disebut oleh Ian Wilson ya dalam bukunya namanya Politik Jatah Preman. Jadi para preman ini kemudian menurut Ian Wilson, itu bagian dari paramiliter. Dari gerakan-gerakan yang dibina, gerakan-gerakan yang dikelola, dan bisa dimanfaatkan oleh sepentingan wari tertentu atau sepentingan bahkan sebuah intelijen tertentu untuk berangus kebiasaan sipil. Gitu, itu sih Embas dan Mbak. Nah, Mas Isnur, kalau kita berbicara dua sisi, sering ada peristiwa-peristiwa seperti ini di periode seperti ini. Tapi di satu sisi, biasanya itu jawabannya ketika kita pertanyakan ini kepada pihak-pihak terkait, jawabannya jangan dong dilihat dari kasus-kasus tertentu. Padahal kan selama ini kan juga banyak tuh ruang-ruang diskusi yang nyatanya sah-sah aja. Nah, biasanya jawabannya seperti itu. Itu bagaimana Anda melihatnya, Mas? Ya, ada beberapa modus yang kita bisa lihat akan keanggungannya. Yang pertama, terjadi kelengahan atau ketidaksigapan aparat ya di lapangan. Jadi di lapangan nampak kan begini loh, aparat itu kan dibekali oleh pengetahuan dan dasar hukum untuk melakukan tindakan. Jadi kan nggak ada ancaman atau kemudian peringatan dari aparat kepada mereka yang melakukan tindakan kerasan atau penyerangan seperti ini. Yang kedua, biasanya juga kemudian si korbannya yang menyedarkan seminar ini dipersalahkan. Tiba-tiba di statement kan ini diskusinya nggak ada izin. Nggak ada pemberitahuan. Sejak kapan diskusi di hotel ada pemberitahuan yang izin? Justru dibalikin tuh logikanya. Ya kan? Yang ketiga, sekarang sudah mulai ada muncul kami akan mencari seseorang atau orang yang menyebarkan video pertama kali. Kok jadi yang dimersalahkan yang menyebarkan video? Gitu. Nah, yang keempat... Kalau Anda melihat kasus ini kita akan mencari mastermind-nya. Sudah ada informasi belum, Mas? Apa sebenarnya maksud di balik periswa ini? Kalau dari catatan di LBH ini? Ya, kami mencoba menuturi. Tapi kan kami partikelir kan? Swasta kan? Mengertian kita juga penting mendorong sebenarnya seperti Komnasam yang punya mandat kelembagaan ya membongkar siapa di belakangnya. Karena Komnasam punya kemampuan proyestisia untuk menyelidiki gitu. Nah, ini pentingnya sebenarnya segera mendetak Komnasam untuk melakukan penyelidikan dan membongkar secara independen siapa di belakangnya. Karena kami khawatir kepolisian hanya fokus pada tindakan pidana saja di lapangan. Seberapa powerful Komnasam bisa diharapkan untuk bisa membongkar kasus ini agar mungkin tidak terulang lagi dan juga seperti apa sih sebenarnya standar norma untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi di era saat ini menurut Anda, Mas? Komnasam dibekali oleh Undang-Undang 3999 dibekali oleh Undang-Undang 262 ribu untuk HAM berat ya. Kita harus mengecek sebenarnya karena kan ini kejadiannya bukan hanya satu di tempat gampang kemarin. Dalam beberapa hari yang sama ada tiga peristiwa gitu. Di kasus di pulau-pulau lain juga banyak. Jadi Komnasam perlu membongkar sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, yang penting terutama adalah sebenarnya relasinya dia disuruh oleh siapa dan Komnasam penting berdasarkan dengan kepolisian. Jadi secara kekuatan dia penting kekuatannya. Dan Komnasam sendiri punya sudah namanya SNP atau standar norma dan apa namanya pengaturan mengenai kebersihan berkumpul dan berserikat. Jadi Komnasam punya aturan-aturan yang lengkap seperti ini. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Isnur Ketua Umum YLBHI untuk ulasannya bersama editorial pagi ini Mas. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan salam sehat selalu. Ya, kita lanjutkan bersama Mas Indra Molana. Mas Indra, silahkan tangkapannya. Tadi ada beberapa catatan menarik ya dari Mas Isnur. Ini Komnasam ini harus sangat diharapkan. Artinya kalau kita mengharapkan Komnasam yang harusnya ini kan kepolisian saja sudah cukup ya. Artinya apa ini? Setidak percaya itukah atau setidak bisa diharapkan itukah? Ya, tetap untuk mengusut soal pidana dan lain-lain halnya adalah tentu saja di kepolisian ya sebagai penegak hukum Komnasam diharapkan ikut mendorong karena ada pelanggaran HAM di sana. Orang berdiskusi kemudian menggelar forum diskusi berserikat berkumpul itu kan hak asasi yang termaktub dalam undang-undang dasar kan ya konstitusi kalau kemudian ada pelanggaran yang dibubarkan bahkan oleh tanda kutip yang menurut Trev Leharo disebut ini preman begitu ya itu tentu justru aneh lagi sementara ada video viral di mana petugas keamanan dalam hal ini adalah kepolisian walaupun terlihat bersalaman berangkulan setelah acara setelah apa namanya tindakan pembubaran diskusi itu selesai gitu ini kan yang harus segera dijawab oleh kepolisian bahwa mereka tidak terkait dengan hal itu dan kita apresiasi sudah menangkap pelakunya tapi yang paling penting sekarang ditunggu mastermindnya siapa yang menyuruh mereka karena menurut apa namanya orang yang akan menggelar diskusi disitu salah satunya Refli Harun menyebutkan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan tidak ada urusannya dengan isi diskusi ini maka yang paling tepat sebenarnya begini Yohana kita lihat diskusi ini akan diskusikan apa sih gitu kan kenapa kok sampai ada orang yang ingin membubarkan orang ini katakanlah disebut tadi pereman dan polisi terkesan tidak sigap katakanlah tidak tidak menyuruh atau membiarkannya tapi tidak sigap nah kita tahu Refli Said Didu kemudian Din Samsudin adalah tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap masyarakat kalau kita lihat Refli Harun beberapa waktu terakhir ini kan kritiknya kan sempat mempertanyakan mempertanyakan itu ketika diskusi di sebuah media kan mempertanyakan ke beberapa narasumber yang lain yang menyampaikan ibu kota kita sekarang dimana sih ayo jangan bingung gitu kan karena sudah ada undang-undang ini walaupun presnya belum ditanggaran ini pemindahan ibu kota ibu kota dimana karena pertanyaan selanjutnya yang menarik presiden terpilih itu kan secara konsistinya harus dilantik di ibu kota nah sekarang ibu kotanya dimana kan gitu itu sempat sempat membuat bingung itu beberapa narasumber yang lain apakah kritik ini yang menyinggung pihak tertentu ya kan ini yang perlu apa namanya kemudian dijawab juga apakah ada kaitannya atau tidak karena kritik-kritiknya ini diskusi-diskusi seperti ini yang kemudian dikhawatirkan oleh satu dua pihak yang merasa tersinggung dengan kritik ini begitu juga dengan Saididu maupun Din Samsudin kritik-kritiknya kita lihat aja terakhir-terakhir ini seperti apa nah ketika mereka berkumpul akan menggelar diskusi mungkin saja ini akan mengganggu mereka yang sudah tersinggung tadi mungkin saja seperti itu nah kita harapkan pihak kepolisian mampu membongkar siapa mastermind alias siapa yang bayarin pelaku pembubaran diskusi karena itu dugaannya itu yang diminta oleh Refihar nah seperti catatan di media Indonesia ini kan masalah otak bukan masalah otot kan seperti itu kan dan tadi masalah temanya apa itu juga penting tapi sebenarnya ada yang menarik juga Mas Indra ketika pada akhirnya apapun temanya ketika pun itu berisi kritikan para tokoh-tokoh itu berkumpul dan kemudian harus mengerahkan preman berarti sekuat itulah sebenarnya peran mereka yang mengkritisi justru justru ini jadi pengingat buat apa ya kita-kita bahwa harus melakukan hal itu karena ternyata pada takut berdampak kritiknya berdampak dan akhirnya memang mengganggu mungkin kekuasaan yang dikritisi itu tapi ini kan selagi-lagi semuanya menjadi dugaan ketika begini mau ada menggelar diskusi lalu tiba-tiba ada orang merusak atau membubarkan berarti kan mereka terganggu dengan diskusi itu karena kata-kata yang disampaikan kan pengkhianat bangsa dan lain sebagainya itu kan yang disampaikan oleh mereka membubarkan diskusi ya nah artinya diskusi apa sih ini nah kita kan gak tahu kita gak ada di sana kita hanya bisa menganalisis selama ini kritiknya apa saja sih kan itu tadi yang saya sampaikan apakah itu kemudian mengganggu orang yang membubarkan saat itu yang sudah ditangkap pelaku itu yang ada fotonya di halaman depan media Indonesia ataukah orang yang membayar mereka nah ini yang harus segera diungkap oleh kepolisian baik kita lanjutkan Mas Indra kita akan jeda dulu untuk perbincangan yang seru ini kita akan kembali seusah jeda pemirsa tetaplah di editorial media Indonesia media Indonesia yang dapat anda akses yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa anda dapatkan hanya di epepper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa ya pemirsa kembali di editorial sebelum kita ulas kembali kita akan sapa dulu para penelpon yang sudah antri di line telpon untuk menyatakan tanggapannya yang pertama ada Pak John Veto dari Batam selamat pagi Pak John Veto selamat pagi Mbak Yohana selamat pagi Mas Inggras salam siap selalu salam Pak langsung saja Pak singkat pada dan jelas apa tanggapan soal tema kali ini menerar kebebasan berpendapat Pak ya saya menonton juga kemarin itu apa ya pembubaran cara pembubaran jadi miris ya di negara kita yang boleh katakan negara nomor 2 di dunia demokrasi tapi kebebasan berpendapat sampai kayak kayak preman-preman apa kata dunia jadi gini kita udah berapa tahun kita jadi dari reformasi sebenarnya tak ada lagi nih preman-preman ini preman itu sebenarnya hukum itu preman jadi yang begini-begini ini ya aparat itu sehariannya harus tegas pembubaran-pembubaran diskusi-diskusi panel untuk Pak Pak kebangsaan ini ini kan boleh dibubarkan aparat yang bisa membubarkan demi demi undang-undang dia bilang acara ini dibubarkan dan keserangan-keserangan gini jadi kalau preman yang membubarkan ini negaranya dimana yang diketikan negara juga ada kepolisian ada dengan alasan tiba-tiba melapor ya diskusi gitu itu apa dilapor itu kan jendera kalau orang bikin acara di hotel itu ya hotel yang apa misalkan di hotel berbincang gitu ada lagi apa dia yang demo dengan yang apa itu berbeda orangnya alah ini kan singkat saja Pak apa yang Bapak ingin sampaikan sebagai masyarakat kepada pihak kepolisian boleh singkat saja saya leminta kepada pihak kepolisian ini tegas disini ya saya agak ada yang agak miris saya menengoknya ada yang berapa cium tangan salah mempelukkan setelah para apa-apa nih menghancurkan kenapa di dalam jadi ini tidak bagus aparat ada di situ harus tegas pihak kepolisian harus tegas tangkap itu jangan cuma apanya berlaku-laku kotak virtual ditangkap juga itu saja siap Pak Jon Veto terima kasih dari Batam kepolisian harus tegas ya itu harapan dari Batam bagaimana kemudian harapan dari Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mbak Yohana selamat pagi Bang Indra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan Pak Tasrik sangat memprihatinkan ya kejadian teror yang terjadi pada saat diskusi kebangsaan oleh tokoh-tokoh nasional Bang Indra Mbak Yohana 20 hari lagi kita akan mempersiapkan transisi kepemimpinan hingga perlu adanya stabilitas nasional saya mengingatkan kepada aparat keamanan supaya lebih hati-hati jangan sampai ada anasir-anasir yang mengganggu seperti ini lalu terlalu diberi toleransi mestinya setelah kejadian itu kan itu sudah jelas kriminal itu langsung ditangkap tidak boleh dibiarkan dulu kemudian lalu ditangkap ini harus hati-hati menurut saya itu keamanan sedikit kecolongan itu yang kedua saya mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini kita doakan mudah-mudahan di jaman pemerintahan Pak Prabowo tidak perlu terjadi lagi karena kalau penyampaian pemikiran untuk kepentingan bangsa kemudian di teror ini menurut saya kembali ke jaman batu kita malu sama dunia bahwa ada orang yang menyampaikan pendapat kemudian di teror dengan cara-cara premanisme ini tidak sesuai dengan Pancasila kita kemudian yang kedua kemudian yang kedua saya ingin berharap bahwa pihak kepolisian mulai sekarang itu jangan lagi diberi kesempatan kepada preman-preman yang mengganggu jalannya pemerintahan yang atau katakan kebebasan dalam berpendapat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjermasin selanjutnya kita ke Mataram ada Pak Bion selamat pagi Pak Bion selamat pagi Pak Bion selamat pagi Mbak Margareta selamat pagi Metro baik Pak Bion boleh ya singkat saja Pak silahkan Pak oke terima kasih Mbak Margareta Marsisme kembali muncul di Republik dalam rangka tapi salis yang dibangun oleh kompok-kompok preman ini pengalaman baik yang saya 99 Mbak Margareta ini saya distrum dan lainnya oleh kompok-kompok ya katakanlah pada saat itu kompok tentara yang notabene di mana pada saat itu kita berjuang ketika rezim Soeharto secara diktator memperangun kompok demokrani persoalannya adalah ketika negara hadir untuk melindungi katakan aktivis bangsa yang ingin memberikan konsibusi pemikiran cerdas dalam rangka membangun Indonesia masa depan lalu ada kompok preman yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menyuruh mereka berapa duit mereka dikasih itu satu lalu yang kedua memang sepakat kita Mbak Margareta sepakat bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi apapun persoalan ketika itu menjadi disklimat menjadi sebuah disintegrasi yang dikontorkan maka Kepolisian harus tegak tidak ada kompromi dalam rangka penegatan law enforcement itu yang kedua lalu yang ketiga kita setuju tadi lagi bahwa kita harus mencari siapa sih orang yang menyuruh karena itu dalam konteks hukum pidana bahwa beder pelaku itu menjadi sebuah kuliti terhadap bagaimana penegatan hukum itu nah beder ini inilah yang menyuruh mereka nah mereka ini adalah pesuruh yang diongkot oleh orang itu nah ini segera kepolisian mencari siapa si beder pelaku yang menyuruh orang ini terima kasih baik walaikum salam terima kasih Pak Bion Pak Tasrik dan juga Pak John silahkan Mas Indra tangkapannya Yohana kita kan sudah dengar sendiri ya pendapat masyarakat kalau tadi saya mengutip pernyataan Refli soal harus dicari mastermindnya bahasanya Refli begitu ya mastermindnya nah ini masyarakat sendiri sudah bisa melihat mereka yang ditangkap sekarang itu yang sudah diamankan oleh pihak polisian itu adalah pesuruhnya yang disuruh-suruh untuk mengeksekusi atau melakukan pemubaran sekarang dicarilah siapa yang mengongkosi tadi bahasanya Pak Bion ya dan kemudian beberapa penelpon yang lain dan yang paling penting kita diingatkan juga oleh Pak Tasrik ini menarik sekali 20 hari lagi itu kita akan menjalani transisi kepemimpinan ya untuk melantik presiden terpilih Pak Prabowo Subianto maka dibutuhkan stabilitas nasional di situ mengingat hal ini juga seperti diingatkan masyarakat masyarakat aja aware banget nih harus stabil dong kondisi keamanan politik kita seperti ini jangan sampai ada kasus-kasus seperti hari kemarin sabtu kemarin nah masyarakatnya sudah mengingatkan maka polisinya juga harus lebih bisa lebih aware lagi gitu yang hal-hal seperti ini jangan sampai terulang dan terjadi lagi begini Yohana orang secara logis ya orang itu hanya akan pamit dari satu tempat kalau orang itu mengenal tidak kalau gak kenal mungkin gak pamit kira-kira kalau mengenal dengan akrab dan baik ketika akan pergi dari tempat yang sama dia pasti akan pamitan kalau dia lebih muda atau lebih bawah posisinya biasanya dia cium tangan salim gitu kan nah itu yang dilihat publik kemarin bagaimana pelaku pembubaran perusahaan tempat diskusi dia pamit kepada seorang polisi disana bahkan kalau kita lihat benar-benar videonya dia itu mengejar mencari polisinya kemudian dia memeluk salim ban polisinya menepuk-menepuk terus dia pergi nah hari besoknya ditangkap kenapa gak langsung ditangkap saat itu kan begitu ini logikanya kan seperti itu bahkan juga kalau kita lihat pada umumnya kalau misalnya ada polisi dan preman bertemu justru kalau gak premannya kabur begitu bukannya salim menekat kabur atau bahkan melawan betul baik kita akan jodoh dulu mas sidra sebelum kita lanjutkan sesaat lagi kami akan kembali ya bukannya ya bukannya kita lanjutkan perbincangan dengan mas indra malah nah mas indra mendorong sudah dilakukan baik ke polisi ke komunas ke komunas agar mengusut kasus ini tapi dorongan seperti apa sih yang jitu untuk bisa membuat ini tuh udah selesai jangan sampai ada terulang lagi begitu baik pertama mungkin kita harus di negara demokratis seperti ini ya kalau tadi disebutkan negara demokrasi berapa terbesar gitu lah ya di dunia ini harusnya kita jaga istilah itu ya yang melekat kepada kita kita patut bangga sebenarnya kalau kita disematkan sebagai negara paling demokratis salah satunya di dunia ini tapi kita harus pendapat dulu nih melihat hal ini apakah ini hanya sekedar ada pidana pemukulan terhadap security atau tidak karena kan polisi menangkapnya karena melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap security dan ada kalau tidak salah ada anggota yang lain di serpihak keamanan yang lain yang dilakukan pemukulan oleh pelaku yang sudah ditangkap ini dan sudah dijadikan tersangka apakah kita hanya melihat dari sisi itu aja atau kita melihat yang lebih besar bahwa pembubaran diskusi sebuah diskusi apalagi diskusinya adalah diskusi yang akan mengkritisi pemerintah itu kita lihat juga karena itu adalah sesuatu yang sangat fundamental sangat signifikan ketika dilanggar itu jauh lebih besar karena yang terancam adalah demokrasinya kehidupan berdemokrasi di negara ini yang justru terancam kita harus sepakat dulu melihat itu kalau kemudian kita semua sebagai warga negara maupun pejabat publik atau pejabat negara atau pimpinan atau presiden atau DPR kalau kita nanti melihat hal ini adalah hal yang sangat mengancam kehidupan berdemokrasi maka kita akan senang sekali kalau nanti siang misalnya atau mungkin nanti sore misalnya presiden Joko Widodo yang sudah seringkali apa meminta maaf pamitan ke berbagai daerah ya kan kita kan lihat itu seringkali nih sore ini akan melihat jangan ada lagi dan berbicara tersama presiden pembubaran-pembubaran diskusi seperti ini karena kita adalah negara demokrasi publik akan mengapresiasi itu dan akan mengenang tentu saja apa yang disampaikan presiden dan tentu saja tidak hanya pernyataan saja ya tapi ada tindakan tegas cari siapa yang menyuruh pelaku itu membubarkan diskusi karena sebenarnya sejatinya kalau kita ingat lagi pernyataan-pernyataan presiden Jokowi saya kangen di demo itu pernah disampaikan beberapa tahun lalu ya beberapa tahun lalu masa berubah sebagai seorang yang mendukung demokrasi kan gak mungkin berubah banyak ya mungkin perubahan-perubahan yang terjadi kita tidak berharap demikian ya karena presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara ini memegang kekuasaan negara maupun pemerintah kan kita ingat kepala negara kepala pemerintahan ya sudah sepatutnya dalam negara demokratis dia perlu dikritisi karena itulah check and balances lah kalau fungsi ceknya kemudian mau dibubarkan dengan ala-ala preman kan harusnya yang mau dicek ini loh kok kalian mau buarkan mereka saya nanti gak bisa balance nih kan begitu harusnya normalnya seperti itu nah kita harapkan tadi kan berharap pada kepolisian komnasam sekarang kita berharap pada presiden Jokowi Dodo akan menyampaikan cari siapa itu mastermindnya dan tidak boleh ada lagi pembubaran-pembubaran forum diskusi terutama forum diskusi yang mengkritisi pemerintah baik semoga presiden Jokowi Dodo melihat dan menonton editorial kali ini dan kita tunggu Pak Presiden untuk mengingatkan kembali seluruh warga negara untuk tetap menghormati undang-undang dan kebebasan berpendapat ya untuk kemajuan dan checks and balances tadi terima kasih Mas Indra untuk langsung bersama editorial dan pemerintah sekeras apapun kritik yang disampaikan kekuatan otak tidak seharusnya dihadapi dengan kekuatan otot atau wajah seram jika berbeda pendapat seharusnya dilawan dengan pemikiran bukan dengan intimidasi selain itu kita patut mengapresiasi langkah cepat polisi dalam penanganan kasus ini dan agar terus transparan untuk juga dan juga menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia nah itu tadi adalah ulasan dari editorial kali ini semoga menginspirasi dan saya Yohana Margarita Ududi terima kasih atas kebersamaan Anda sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.